Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nung Siti Mariam, serta dari program Oko Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Saya salah satu pengurus di Pondok Pesantren dan dapat amanah sebagai wakil bendahara. Pondok Pesantren Miftahu Saada beralamat di Dusun Neglasari, RT 04 RW 01, Desa Cimarias, Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumbedang. Pesantren ini didirikan pada tahun 1976 oleh Almarhum Kiai Haji C.C. Ibrahim dan diteruskan oleh Kiai Haji Dadang Abdullah sampai sekarang. Jumlah santri yang mondok 65 orang. Ada pun kitab-kitab yang dipelajari diantaranya Hadis Arba'in, Riyadu Solihin, Tijanudarori, Kifayatul Atqiyah, Safinah, Taqrib, Ta'alimu Ta'alim, Jurumiyah, Imriti, Kailani, dan yang lainnya. Alasan kami memulai usaha ini diantaranya karena kami memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Kemudian animo masyarakat semakin meningkat sehingga pasar sangat terbuka luas dan kami rasa bisnis ini tidak akan ada matinya. Home industry ini bergerak pada bidang konveksi busana muslim bagi pria dan wanita. Tempat produksi di rumah pengurus dan untuk pemesaran melalui orang ke orang dan online. Sampai saat ini produksi yang kami jalankan hanya sesuai pesanan. Selama tahun 2020 sampai dengan sekarang kami telah memproduksi pakaian kurang lebih 400 picis. Alhamdulillah sejauh ini pelanggan merasa puas dengan produk kami. Dalam usaha ini, santri dilibatkan, juga pengurus yang lain. Pimpinan pondok pesantren sangat mendukung baik secara moral maupun material. Beliau selalu menyemangati dan memberikan saran untuk kemajuan usaha ini. Juga pinjaman modal dan penyediaan tempat. Kami berusaha melayani pelanggan sesuai dengan kesepakatan baik dari segi waktu maupun kualitas barang. Kami mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha ini. Keterlibatan masyarakat dalam usaha ini masih terbatas dalam promosi. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai gambaran usaha konveksi ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya Bapak Gubernur Ridwan Kamil dan Bapak Wakil Gubernur UU Rujihanul Ulum untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan program OPPOP tahun 2021. Besar harapan kami dapat lolos menjadi penerima program OPPOP ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.